Dan terakhir, yang bikin orang royal dan fanatik itu brand kita. Konsistensi kita bikin konten yang baik dan produk yang bagus. Itu yang bikin orang fanatik dan mungkin kita akan dapat manfaatnya beberapa tahun. Lagi setelah kita konsisten lakuin itu, ketika kita rilis itu udah royal. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Yuda, nama saya Rahmi Awalia. Sebelumnya saya jualannya di bidang kuliner. Tapi saya nyemplung di sini, pengen ilmu juga. Siapa tahu bisa kolaborasi kuliner dengan fashion. Yang saya tanyakan tadi saya dengerin sambil nyatet. Itu adalah untuk sistem kolaborasinya, itu dengan sistem pembagian hasil atau MOU-nya itu dengan sistem pembagian hasil atau penggajian seperti itu kepada influencer-nya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang paling sering saya bikin penasaran itu, ketika kita berkolaborasi, terutama itu kan khususnya dengan suatu influencer, mereka memiliki circle. Nah, kemudian yang saya tanyakan itu untuk promosi dimasuk ke circle mereka, itu apakah kita harus masuk ke situ juga sebagai penjual. Contohnya, kayak misalkan yang saya contohin Dwi Handa aja, dia punya circle, kemudian ketika dia melakukan kolaborasi, brandnya itu dia kirimkan juga kepada teman-temannya. Nah, yang saya tanyakan apakah di sini kita yang berperan atau memang keinginan dari dianya sendiri? Mungkin itu aja cukup. Terima kasih Bapak. Langsung aja dijawab ya. Tadi pertanyaan pertama apa ya, kuliner? Apa sih? Oh bagi hasil. Itu pinter-pinteran kita ya, jadi lama-lama saya dulu pertama saya kena bagi hasil, terus saya kasih, oh lumayan. Tapi kita bisa, biasanya sama mereka itu bisa bagi hasil atau lamsam. Lamsam janjian kamu dibayar sekian untuk ini gitu. Jadi kita janjian kita akan menjual seribu produk dengan bayaran ke dia 20 juta sama maaf. Misal seperti itu. Jadi ya pinter-pinter kamu ngitung akan seberapa besar efeknya. Jadi kalau kamu good dealnya adalah ketika kamu bayar lamsam, tapi pendapatan mestinya kamu gini, spend 20% untuk dia dengan penjualan 500 juta. Berarti kan 100 juta kan? Kalau kamu good deal berarti kamu deal dengan 50 juta bayar di depan, tapi kamu sebenarnya menghasilkan 500 juta. Bad dealnya ketika kamu dapat persentase 30% atau dia ngomong udahlah lamsam 100 juta, tapi kamu deal di 30% dan penjualnya 1 miliar dan kamu kecalongan. Maksudnya itu pinter-pinter kita. Tapi apa namanya? Mayoritas mereka minta persentase sih. Saya pernah lamsam juga sekali. Saya pernah lamsam dan ya lumayan kalau kita bisa deal lamsam sebenarnya menang jauh di kita. Terus kedua itu tren yang mereka lakukan. Mereka itu pengen eksis jadi mereka yang bagi. Kita itu ketimpa anu aja ketimpa untung aja. Ketimpa untung untuk dapat kena efek sosialnya mereka. Tapi kita juga pedisian ya kita di awal udah kasih kita nanti harus melakukan apa gitu. Menjawab Mbak. Tadi dari sebelah sini ada. Ada yang pertanyaan lagi? Bingung ya. Berapa orang disini yang udah main influencer, kolaborasi dengan influencer? Pak Ahsan. Pejabat TDA nih Pak yang ngasih pertanyaan. Terima kasih Mas Yuda atas inspirasinya luar biasa banget. Saya sebelumnya belum punya brand masih main made by order. Jadi ini ilmu banget buat kita semua insya Allah. Ya saya pengen nanya dua pertanyaan. Mas yang pertama dilihat dari timeline tadi. 2016 ya mulai konveksi ya kalau gak salah atau mulai bikin brand Giyomi itu. Saya mulai 2000 dari awal sih. Itu bukan brand. Jadi awalnya itu cuma asal namanya pun udah terlanjur kepake. Karena namanya waktu itu sama kita diskusi sama adik-adik saya udah pake itu. Terus cuma jualan HP, casing HP akhirnya udah jadiin brand. Kita bikin label terus kita patentin jadi merek. Nah maksudnya. Tahunya. Ya secara timeline kan tadi katanya 4 influencer ya. Itu gimana pengaturannya apakah strategi ini dibuat dari awal. Atau akhirnya dari misalkan jualan langsung. Terus kemudian di satu titik memulai untuk kolaborasi. Itu ceritanya kira-kira bagaimana? Saya dulu kolaborasi pertama karena lihat banyak fenomena itu. Terus saya nyoba. Saya waktu itu itu belum rame ya. Saya nyoba setting target orang-orang yang talent-talent yang bagus. Tapi saya gak bisa nembus semua mereka. Akhirnya saya turunin ekspektasinya ke orang-orang dengan influencer yang lebih. Levelnya lebih bawah. Maksudnya lebih gampang diraih gitu. Terus akhirnya berhasil. Dan mulai saya masuk ke circle nya dan saya bisa ngeraih yang lain. Tapi itu memang belum by design Pak. Waktu itu saya harus kolaborasi gitu aja. Targetnya harus kolaborasi minimal dua kali. Dan itu dilakukan dalam setahun kemarin. Akhir 2018 sampai tutup 2019. Tapi kalau tahun ini karena saya udah tau saya udah bikin timeline yang rapi. Terus saya udah deal di awal. Sekarang awal tahun saya udah deal sama mereka. Saya kamu akan disini kamu akan disini kamu akan disini. Terus yang kedua Mas Yuda kalau untuk saya lihat disini adalah salah satunya influencer Dita Nuruliza ya. Ya orang Surabaya. Itu kira-kira hasilnya gimana? Lumayan kok. Hasil kolaborasinya. Lumayan bagus. Terus. Oke terima kasih. Bisa diajak mereka. Kenal ya sama Dita. Cukup ada lagi? Mas Yuda ini kan bahas kolaborasi influencer gitu ya. Ini sebenarnya para influencer itu bersedia gak sih bekerja sama dengan akun-akun brand yang relatif baru. Yang mungkin followernya baru karyawannya. Ini lebih-lebih. Ini 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 biar temen-temen yang masih baru-baru mulai ini. Tau. Tau gitu loh. Jadi mereka baru start baru iklan beberapa kali followernya baru ya receh-receh-receh gitu gitu loh. Kira-kira gimana berdasarkan pengalamannya nih. Mereka langsung menganggap wah ini gak mainan gue ini atau bagaimana Mas. Advisenya untuk yang baru mulai. Jadi kita bisa memantaskan dirilah kita itu siapa dan kita itu dimana. Jadi kan ada levelnya kan. Maksudnya kita itu di level berapa. Di kelas berapa gitu. Kita anak SD SMP atau SMA. Kita akan temukan mereka. Pasti gak mau lah siapa ya artis nasional siapa ya. Kalau cewek-cewek. Luna Maya gitu. Luna Maya diajak bikin sesuatu dengan orang yang kemarin sore. Maksudnya dia gak akan mau. Kita harus tau diri. Kita tuh di level siapa dan bisa memantaskan diri. Kadang kita udah. Kecuali secara bisnis kita udah cukup besar. Udah cukup kuat. Kita bisa langsung kesitu. Tapi kalau kita baru mulai dengan. Kecuali emang kita udah punya backup bisnis ya. Backup bisnis yang cukup kuat dan reputasi bisnis sebelumnya udah. Udah cukup kuat. Ya kita bisa lah melakukan itu. Tapi kalau kita itu ucuk-ucuk baru dateng. Baru mulai bisnis 6 bulan. Baru kemarin sore. Reputasi kita belum ada. Power kita belum cukup. Produksi aja bingung. Kamu bikin baju 2000 bingung. Gak mungkin. Kita gak mungkin kerja sama mereka gitu loh. Jadi harus bisa memataskan diri. Makanya harus cari yang di level kita. Makanya kalau kita lokal brand carinya kan juga influencer lokal. Bukan influencer yang besar gitu. Kalau adidas sama Kenya West. Kalau kita sama influencer lokal lah. Seperti itu. Jadi dipantaskan lah. Kita itu seberapa harus ketemu dengan musuhnya siapa. Gak akan ngimbangi. Gak akan ngimbangi. Jadi kalau kita kerja dengan. Kita bikin event besar. Bikin kolaborasi besar dengan influencer lokal gitu katakanlah. Yang followernya 2 juta. Itu efeknya kita akan bisa menjual 10 ribu. Mungkin bisnis kita udah bisa belum produksi 10 ribu piece gitu. Jadi menghandle konflik di belakangnya. Menghandle urutan kerja di belakangnya udah bisa belum gitu. Ya jadi buat teman-teman yang mau kerja sama influencer ya pastikan dulu ya. Ketika influencernya nge-push promosi. Backup produksi kita bagus apa enggak. Kurang lebih gitu ya. Itu harus akurat itu. Kalau enggak kita banyak kehilangan. Kalau enggak opportunity-nya lost. Lost opportunity. Ya ada yang mau bertanya enggak atau kita gimana panitia. Masih ada waktu loh. Sayang loh. Ini mbak lagi atau masnya dulu deh ya. Mbaknya udah orang nanya kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alec dari Garut. Mau nanya tentang. Gio Mini kan. Apa namanya. Verifika apa namanya. Jenis produknya banyak ya. Nah apakah punya tim desain sendiri untuk produknya gitu. Atau terus yang kedua adalah. Untuk kerjasama dengan influencer. Apakah desain bajunya itu kita yang menentukan. Atau nanti influencernya memberikan maksukan ke kita. Sehingga nanti menjadi produk yang sesuai dengan karakternya atau gimana. Gitu aja. Kita belum. Kita enggak punya tim desain. Desainer. Kita enggak punya desain. Di Gio Mini itu enggak ada desainer. Desainer kita ya. Market leader. Banyak desainer kita. Ada pula NB. Zahara. H&M. Uniqlo. Jadi semua mereka jadi referensi. Referensi ya buat kita ya. Tapi yang bisa menggabungkan tren mereka. Untuk market yang pas di tempat kita kan ya kita. Terima kasih. Terima kasih.